Nah kita sudah masuk ke lapak domba garut ya, saya coba bikin video tersendiri di domba garut, karena memang pasarnya beda, orang-orang juga beda, nah ini ya, ini empat setengah nih, domba garut masih bagus, nah ini 5 jutaan, ini Pak Danang, bagus, bagus-bagus nih koleksinya pasar Cianjur domba garut ya, ini kelihatan ya, ini 5 jutaan, kalau saya sih lebih suka yang ini nih, ini nggak dirawat aja, nggak dicukur, tapi posturnya bagus, ini 5 jutaan, ditawar empat setengah dikasih, ini empat setengah yang ini, ini lebih kecil, tapi ini bagus nih domba garut, Disini ada Pak Angsari, ada Pak Dadang, ada Pak siapa tadi namanya tadi lupa, jadi disini untuk domba-domba garut, ada yang masih bakalan, artinya masih bisa dipriara, ada juga yang sudah mantan, sudah mantan itu artinya sudah pernah ikut kontes, terus kalah, tidak ikut lagi, Ada juga yang masih bakalan, yang masih bisa dirawat, kemudian ikut kontes, nah yang ini tadi yang sudah mantan, ini yang mantan ya, sudah mantan, yang mantan itu murah, ini berapa tadi 5 jutaan ya, 45, 45 dikasih nih, mantan nih, mantan kontes 4 setengah, ini bagus lah ya, Jadi kalau orang yang hobi ya, nggak bosan-bosan ngeliat ini, bagus nih, tanduknya lebarnya, bukanya bagus ya, umurnya berapa Pak ini, 3 tahun, udah mantan dia, ini masih 3 tahun, tapi udah kalah ya, udah kalah Pak ya, masih bagus ini ya, Kalau dirawat dengan baik Nomor HPnya Pak tadi berapa? Yang tadi Pak Enang aja Pak Enang aja Pak Dadang ya Pandang apa Pak Dadang? Pandang, Pandang, Pandang ya Jadi untuk domba garut, mungkin Pandang aja, tadi sudah saya sebut nomor HPnya Di video Bagus-bagus ini koleksinya murah Harganya 4,5 juta Kalau beruntung malah dapat yang 4 jutaan Malah ada yang di bawah 4 juta, kalau memang beruntung, yang penting serius Datang aja ke sini ya Pandang ya Pak Ulangi Pak nomor HPnya Pak 083 12 Trap 01 05 01 Ini dengan Pak Endang Yang ini Pak Pak Kakang Ada Pak Ang juga tuh, Nongkrong Jadi, datang aja ke sini Pak ya Langsung melihat barangnya Karena domba garut tuh harus dilihat Harus dilihat, domba garut harus dilihat sendiri Dan harganya, Nego lah Harga mah, kalau menurut saya di pasar Cianjur masih Murah Masih murah Domba garut seperti ini 4 jutaan Yang murah ini 4 jutaan kalau begini Tuh, yang di sana itu pas tengah Pas tengahan Oke Pandang, benar-benar ada yang datang nanti ya Ada yang telepon lah minimal Pak Ang Persih Pak Siap Terima kasih Pak Siap Pak Lanjut Kita lanjut lagi ya Jadi, domba-domba di pasar Cianjur ini bagus-bagus menurut saya sih ya Dari dulu bagus Gak pernah dia, gak pernah ingkar janji Kalau pasar Cianjur ada harga, ada kualitas Makin rame Karena memang sumbernya dia dari Sukabumi Selatan Dari Cianjur sana, Cianjur Selatan Kemudian dari Bogor juga masuk ke sini Dari Bandung juga masuk ke sini Nah, sementara pembelinya itu dari Bogor, dari Jakarta, dari Paru Orang-orang jonggo juga belanja ke sini Yang jantan ya Betina Kalau betina kurang banyak di sini Tapi memang jantan memang jagonya lah Cianjur ini Begitu dulu ya Informasi dari saya Jangan lupa subscribe Share, like, and comment Kalau di Facebook, di follow Di IG juga di follow Besok hari Rabu Kalau gak capek Saya ke pasar Cianjang Kemarin ke pasar Cianjang Kegak jadi Kecapean Jadi mohon dimaklumi Anak muda Umur 31 tahun Oke Kalau ada domba yang sakit Atau mau tanya-tanya ke saya Boleh tentang penyakit Kalau tanya-tanya gratis Kalau nyuntik bayar Nggak ada yang gratis kalau nyuntik mah Yang sakit apa Dua WhatsApp aja ke saya Insya Allah kalau dekat Saya datangin Kalau jauh Saya kasih tau aja Obatnya beli sendiri Begitu kira-kira Dokter Hewan Raja Liah Jalan-jalan Dan berikan bantuan Kesehatan Diskusi peternakan Hanya sekedar hobi aja Oke Jangan lupa subscribe ya Sekali lagi Jangan ragu-ragu Subscribe gak bayar Kalau nonton videonya Harus punya pulsa Kalau gak ada pulsa Gak bisa nonton Harus punya paket Oke Banyak kali cerita Bapak ini Bosan ya Saya sudahin hari ini Dari pasar Cianjung Tanggal 2 Oktober 2023 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 lagi kacau-kacau turun hancur-hancur harganya tapi pembeli banyak ya ada cuman harga turun HP kopi yang ini berapa nih yang ini 18 biasanya jual dua juta 18 siapa namanya panjang 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 harga turun ya langsung-langsung datang kesini aja Pak ya tak cari panjang nih bisa namanya Pak 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 Time pasahin ajen-ajen nomor HPnya Ayak sama-sama panjang cuman pakai apa dia dari picung Raja Ali Yahya Raja Ali Yahya dokter harus-harus-harus-harus subscribe ya Hai panjang subscribe teman-temannya subscribe supaya dapat informasi lebih lengkap itu sana minat dan pandan nampak itu pandan kita panjang ya ayin ayin udah subscribe semua tuh wuwu waduh Asep Alex lagi sibuk Oke ya saya sudah mau pulang dari tadi sudah mau disudahi tapi saya memang mencintai pasar Cianjur nih nggak bisa berhenti di pasar Cianjur seperti ini rame bawahnya dia Oh pasar Cianjur di pasar domba terbesar di provinsi Cianjur di Kabupaten Cianjur ada Cianjur ada Cikalong ada Ciranjang ini dari mana nih dari warung kondang belanja udah bawa oleh warung kondang haji-haji asikin kenal Hai banget kenal lurahnya sana Oke siapa namanya dari mana namanya siapa dadang-dadang dari warung kondang jualan ke sini jualan Oke makasih pagi jadi demikian ya saya terlanjur jatuh cinta nih kepada pasar hewan Cianjur memang tadi pasir Cianjur ada paguyupan yang namanya paguyupan pedagang pasar hewan Cianjur atau PPHC paguyupan pedagang pasar hewan Cianjur PPHC ini ada paguyupan yang mereka kompak bagus Oke KONNUSSEN 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 Terima kasih.